Halo teman-teman, hari ini gue mau kasih lihat caranya gue cuan 30 juta dengan Binance Future Trading menggunakan bot, oke? Kalian bisa lihat disini, ini adalah hasil menggunakan bot, guys, oke? Ini cocok sekali buat kalian yang udah pernah main Binance Future Trading, karena ini sangat membantu. Kalian bisa main banyak coin, guys, ya. Ini gue kasih lihat posisi gue. Kalian bisa lihat disini, banyak banget coinnya. Kalau kita main manual, tentu saja sangat sulit, ya. Apalagi kita harus melakukan technical analysis, kita harus baca cat, itu sangat rumit. Jadi dengan bot ini sangat membantu, guys, ya. Ini gue mau kasih lihat disini panel analysis-nya. Oke, gue pencet show. Kalian bisa lihat disitu, totalnya udah 1.700 dolar dalam 30 terakhir, guys, ya. Gue udah mainnya lebih dari 2 bulan, jadi totalnya sebenarnya udah 30 juta lebih. Nah, kalian bisa lihat winning days-nya, average profit per day-nya, kalian bisa lihat disini. Terus disini bukti-buktinya, oke? Ini semua dari Binance, guys, data-datanya, oke? Nah, gimana caranya gitu? Nah, gue mainnya pake NBOT, guys. Oke, disini nama aplikasinya NBOT. Dan kalian bisa lihat profit gue sekarang totalnya udah sekitar 2.200. Jadi kalau kalian rupiahin ya sekitar 30 juta gitu. Dan by the way, gue udah buat video-videonya. Semua videonya udah gue buat disini, guys, ya. Penjelasannya semuanya udah gue buat. Bagi kalian yang pernah main Binance Futures Trading, kalian tahu kebanyakan YouTuber itu ngajarnya mainnya isolated. Oke, kita disini mainnya pake cross, guys. Oke, bukan isolated. Oke, kita mainnya pake cross. Jadi, ketahanan dana kalian itu sangat penting. Kalau main cross, biar nggak liquid. Oke, gue udah jelasin semuanya di video-video ini. Kalian boleh nonton nanti. Oke, nah, kalian mungkin bertanya-tanya, Edi, berapa sih capital lo? Berapa sih lo mulai? Ini gue pertama-tama, guys. Gue kasih unjuk screenshot-nya. Gue mulainya dengan 10 dolar. Oke, gue mulai dengan 10 dolar. Di sini kalian bisa lihat, gue belajar manual. Oke, gue nonton YouTube cara Binance Trading. Gue belajar manual dulu, udah ngerti. Oke, sedikit paham. Baru gue main bot. Pada tanggal 27 Januari, gue tambah 500 dolar. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah bot-nya, interface-nya yang lama. Sekarang udah update. Kalian bisa lihat di sini. Oke. Nah, gue kasih unjuk, guys. Bukti transaksinya. Kalau kita pencet transfer, kita pencet rewired. Karena di Binance ini, bukti transfernya gak bisa dimanipulasi, gak bisa dihapus, gak bisa di-edit atau apa-apa. Oke, kalian bisa lihat di sini bukti transfernya. Kita balik ke bulan 1, tanggal 26. Oke. Gue scroll ke bawah. Itu kalian bisa lihat. Tanggalnya, jamnya, transfer 10 dolar. Masuk ke wallet Binance Future. Terus gue tambah 500. Gue tambah 425. 492. Totalnya udah 1000, guys. Terus kalian bisa lihat ada BNB. Nah, kenapa gue transfer BNB? Itu sebenarnya untuk ngurangin fee. Oke, dapat 10% discount, guys. Kalau kalian pakai BNB sebagai fee. Nah, kalian bisa lihat di sini. Udah 1500, 2000. 2500. 3000, 4500. Tambah 2000 lagi. Jadi, totalnya 6500, guys. Tapi, gue udah withdraw. Oke, gue udah tarik duitnya sebesar. Ini kalian bisa lihat tanggalnya, waktunya. 1800. Dan gue tarik lagi 2000. Jadi, totalnya, guys. Oke. 6500. Terus gue tarik. 3800. Jadi, dana yang gue taruh sekarang totalnya adalah 2700, guys. 2700. Tapi, kalau kalian lihat sekarang. Itu, wallet balance-nya udah 5100. Oke. Jadi, 5100. Dikurang 2700. Jadi, bersihnya udah 2400, guys. Dikurangi lagi sama BNB, ya. Soalnya, gue udah beli BNB juga. Ini gue kasih lihat di sini spreadsheet-nya. Ini gue mulai pas Januari. Terus, ini di Februari. Setiap kali gue tambah dana, gue catat di spreadsheet ini, guys. Terus, di bulan Maret. Kalian bisa lihat di sini. Totalnya semuanya BNB yang gue taruh. Jadi, data-datanya udah gue simpan di sini. Dan setiap bulan, itu gue tarik 50% dari profit gue. Contohnya, bulan ini ya. Nanti, bulan ini contohnya dapat 1000. Nah, gue tarik 500. Sisanya gue kasih putar lagi. Oke. Gue udah bikin video di sini, guys. Secara tarik profit. Gue udah unjukin di sini. Ada yang tanya itu. Ada yang komen itu modal berapa. Jadi, itulah jawabannya. Modalnya 6500. Karena gue udah tarik. Di sini karena gue udah tarik 3700. Jadi, sekarang totalnya 2700. Oke. Sama BNB ya. Gue udah beli 0,6 BNB buat fee-nya. Kalau sekarang gue mau stop pun bisa. Oke. Itu pilihan gue. Jadi, sekali lagi guys. Kalau kalian ingin lebih detail. Itu penjelasannya semua ada di sini. Dan by the way. Buat kalian yang pengen join, guys. Gue kasih taruh link di bawah. Kalian bisa nonton cara daftar. Oke. Dan cara top up energy. Dan dana kita itu semuanya di Binance, guys. Jadi, botnya ini seumpamanya cuma bantu nge-trade doang. Kalian pilih coin di sini. Oke. Pilih coin. Terus botnya bantu nge-trade. Gitu doang sih, guys. Itu fungsi botnya. Jadi, ada yang tanya. Apakah NBOT aman atau enggak? Itu sebenarnya enggak ada hubungan sama sekali. Gitu. Karena NBOTnya itu hanya membantu kita nge-trade. Dana kita semua ada di Binance, guys. Tentu saja. Enggak menutup kemungkinan botnya bisa error. Botnya bisa sembarang buka. Jadi, kalian harus pakai uang dingin juga. Jadi, berharap yang terburuk lah. Bahasa Inggrisnya itu expect disappointment. And you won't be disappointed. Jadi, kalian beranggapan. Ah, ini uangnya buat ecek-ecek aja gitu. Jadi, ya perlu berhati-hati juga, guys. Karena bisa saja kan botnya error atau apa. Binance marketnya sangat volatil. Tapi kalau kalian menggunakan bot ini. Sebenarnya, gue pribadi ya. Lebih jauh lebih aman. Daripada lo nge-trade manual gitu. Soalnya kalau gue main banyak coin di sini. Nge-trade manual itu. Aduh, bikin pusing otak gue, guys. Jadi, dengan bot ini menurut gue sangat membantu. Oke, dan profitnya udah kalian lihat tadi. Oke, semuanya profitnya udah bersih dari Binance. Udah dipotong fee semuanya. Tinggal kalian potong sama energi di NBOT doang. Jadi, menurut gue sih NBOT-nya sangat bagus, guys. Jadi, sekedar update doang. Oke, kalian bisa lihat di sini. Profitnya semuanya bersih, guys. Oke. Nah, kalian mungkin bertanya. Eddie, apakah ada loss atau apa? Loss itu terkadang ada, guys. Kalau marketnya terlalu volatil. Kadang kalau leverage kalian terlalu tinggi. Itu kebantingnya kuat banget. Jadi, ada beberapa member itu bisa loss banyak. Karena itu, leverage-nya terlalu tinggi. Dan pas marketnya terlalu volatil. Itu bisa loss. Loss-nya tentu saja nggak terlalu banyak. Tergantung sekali lagi. Kalau gue mainnya kecil-kecil, loss-nya itu nggak besar, guys. Tapi, sejauh ini ya. Sejauh ini itu kalau perharinya itu nggak pernah loss, gitu. Perharinya nggak pernah loss. Kalian bisa lihat buktinya di sini. Gue tunjukin tuh. Winning days 30. Losing days 0. Oke. Win rate-nya 100%. Jadi, menurut gue botnya lumayan bagus, guys. Sekali lagi, kalian pelajari dulu. Apalagi pagi yang pemula. Jangan pilih leverage yang tinggi. Jangan pilih coin yang base order-nya tinggi. Gue udah ada buat list-nya di sini. Oke. Di sini adalah list-list coin yang base order-nya kecil. Dan ada yang base order-nya besar. Itu kalian perlu hindari. Jadi, kalau kalian tertarik, guys. Kalian bisa email ke gue nanti. Lampirkan endbot ID kalian. Kalau udah isi energi. Nanti gue kasih kalian bonus ini. Kasih kalian list-nya secara gratis. Di sini gue ada training juga. Private training buat kalian. Bagi kalian yang pengen belajar endbot lebih lanjut. Oke.